Halo guys, jadi di video kali ini gue akan membahas sedikit tentang game yang judulnya itu Wang Yu Yang mana game ini tuh sebenernya masih game upcoming gitu ya Dan sekarang tuh udah terbuka pra-registernya disini Cuman sayangnya untuk sekarang tuh baru hadir di server Cina guys Karena untuk website-nya pun masih menggunakan bahasa Cina Dan kalau kalian pengen pra-register, itu kalian harus pra-register menggunakan nomor HP Cina ya Seperti itu Jadi tujuan gue disini, gue bakalan nge-reaction ya tentang game ini Kebetulan gamenya itu lagi mengeluarkan yang namanya kayak video gameplaynya gitu guys Ya untuk durasinya lumayan lama sih, sekitar 20 menitan ya Maka dari itu gue langsung mulai aja, tanpa basa-basi Oke langsung kita lihat aja gameplaynya tuh kayak gimana Oke guys, ini dia Jadi ini tuh bakalan dibagi-bagi ya Ada yang ngeliatin gameplay kayak ngelawan boss dan juga yang lain-lain Kalau dari segi gameplay, menurut gue ini tuh mirip-mirip kayak Tower of Fantasy ya Kalau dari gameplaynya guys Battle-nya otawar-off Fantasy banget sih Oh, bisa karakter switch ya Tapi ini tuh mekaniknya berasa banget ya Bossnya GG banget guys pergerakannya Oke, bossnya kayaknya ke knockdown Untuk kalian yang mungkin punya temen atau keluarga yang ada di China gitu kan Yang punya nomor HP China, silahkan per-register aja guys Mana tau ntar kalian misalnya kalau hoki gitu kan dapat bagian per-registernya Ya mana tau kalian dapat bagian kalau misalnya nanti udah release coy Kayaknya kalau menurut gue game ini tuh gak bakalan global sih Paling cuma release di China doang Dan kalaupun release global itu paling bisa jadi masih lama banget ya Ini pun release di China-nya entah kapan coy Dan kalau gue lihat, karakter ini tuh punya 3 skill ya Tapi gue gak tau sih skill ultimate-nya tuh yang mana Gue suka efek battle-nya sih Wah, GG sih Ini battle-nya full mekanik banget ya Tadinya niat gue bakalan skip-skip aja sih videonya ya Karena kalau misalnya gue tonton semuanya bakalan kelamaan banget guys Karena emang gameplaynya kepanjangan ya Tapi kayaknya kalau misalnya gue skip-skip Menurut kalian gimana? Ya pasti gue rasa kalian tuh juga pengen nonton full-nya ya Dan wah, buset dia Bisa ngebelah langit dong Wah, GG sih Oke, ini boss yang lain kah? Apa gimana? Wah, iya dong Ada boss yang beginian guys Tapi karakter yang dilihatin cuma karakter 2 ini doang ya Dan kayaknya untuk satu tim itu kita bisa pakai 3 karakter guys Ya mirip-mirip Tower of Fantasy lah ya Oh, oke Oh, oke 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 itu dia skill ultimate nya Oh ini skill nya gimana nih Dan enaknya disini tuh Untuk boss nya bisa kena knockdown ya Yang mirip-mirip Tower of Fantasy sih Gue pengen banget gitu guys ada game yang Kayak Genshin ya Gameplay nya Kira-kira bakalan kayak gimana gitu kan bentukannya Kalau yang kayak-kayak Tower of Fantasy udah banyak banget ya Yang kemarin itu gue review Kalau gue gak salah judulnya kayak ada Project Mugen Terus ada apa lagi Lupa juga gue namanya cuy Oke ini ngapa nih Btw sorry ya Kayaknya gue bakalan banyak diam Karena selain mulut gue lagi sakit Game ini tuh Untuk trailernya lumayan lama sih Jadi ya gue juga gak tau guys Apa yang gue harus komentarin disini ya Ini tuh ada sedikit dialog Untuk desain karakternya gue suka banget sih Kayak Punishing Grey Raven gak ya Untuk desain karakternya Tapi gila sih Akhir-akhir ini banyak banget ya Game-game yang mengusung tema yang mirip kayak Wadering Wafers Kemudian kayak Zenless Zone Zero Dan yang ini tuh kayak Tower of Fantasy guys GG sih Oke ini tuh dia World Troop kayaknya Oh dapet karakter baru Oh Oh karakter changingnya dong Ini guys menu karakternya Wah GG sih Gue suka tampilan UI nya sih Kayaknya game ini tuh bakalan mengusung tema Teknologi-teknologi gitu ya Masa depan gitu guys Emang ini mirip Tower of Fantasy Cuman kalau menurut gue Ini tuh lebih smooth Dan juga lebih detail gitu guys Kalau Tower of Fantasy kan Rumput-rumputnya itu kayak Ini ya Kayak masih Kaku gitu gak sih Kayaknya ada kayak planet gitu Oh kotanya kebalik dong Itu kota apaan tuh Ini kalau rilis Kacau sih Wah nuansanya Liu banget ya Liu Wei Maksud gue Liu Oke Itu NPC nya Kalau desain map kotanya Mirip Honkai Star Rail gak sih Gue jadi ingat game Honkai Star Rail guys Kayaknya ini tuh kayaknya dia lagi jalanin quest gitu Tadinya gue sebenarnya gak mau nge-react game ini sih Gue lebih suka buat Ini guys Buat langsung upload aja gitu kan Oke Kayaknya dia bakal battle Wah Interior nya bisa Hancur juga ya Oke ada loli dong Wah keren sih Jadi interior dalam game ini tuh juga Bisa hancur ya Oke Banyak banget ya game-game yang kayak gini sekarang rilisnya ya Cuman masalahnya Satu pun belum ada yang muncul guys Gue gak tau ya Kita tuh harus nunggui berapa tahun gitu kan Kemarin ada Arnek Anvil Nah itu dia Dan gameplaynya juga kayak gini sih Wah meja nya bisa dihancurin dong Woi gila Gila detail banget gamenya ya Bisa sampe ngancurin meja guys Dan ini gue gak tau ya Dia tuh gameplaynya itu di PC apa di mobile nih Kalo dari segi UI nya kayaknya di mobile sih Kalo dari UI nya ya Tapi dia Kalo di mobile kayak gini grafiknya Kira-kira butuh perangkat kayak gimana ya Setara iPhone 15 kah Oke ini tuh lagi ada acara-acara gitu kayaknya Kita bisa kayak ngedetect NPC gitu kah Oh ini tuh mungkin mirip kayak skillnya Nahida di Genshin kali ya Tapi ini tuh bisa bicara guys Bisa ngomong ya NPC nya rame banget dong Oke Ada musuh lagi sekarang Dan NPC nya pada lari Ini game detail banget sih Oh karakter kita bisa kombo Jadi karakter-karakter kita itu juga bisa di kombo-komboin gitu guys Oke dapet karakter baru kayak ini Dan ini dia map nya Wah ini keren banget sih NPC nya rame banget dong Ini gue gak bisa ngebayangin ya Kira-kira gamenya ini tuh bakalan butuh perangkat kayak gimana gitu guys Kayaknya dia ini main di iOS sih Di iPhone ya Ini kalo beneran dia main di mobile Grafiknya udah kayak gini Kira-kira kalo yang di versi PC nya bakalan kayak gimana ya Gak kebayang sih gue Oke Ini kita ditantangin bocil kah Ini tuh mungkin kayak semacam mini game segitu kali ya Oke udah kelar Oke udah kelar Sayangnya belum bahasa inggris aja sih Wah ada durian Ada durian dong Ada duriannya guys Oke battlenya lagi Gini Wah ini NPC nya bisa bertarung juga dong Wah gigi sih Jarang-jarang ya Game mobile gitu guys Ya NPC nya juga bisa kayak bertarung gitu Gue suka kombonya sih Gila ini keren banget sih guys Tuh kotanya coy Wah gila sih Ini gue gak bisa ngebayangin sih ya Gila ini bisa ngebayangin sih Gila ini bisa ngebayangin sih Gila ini bisa zip ya Gila ini bisa ngebayangin sih Allir Tidak! Bawang, Saya akan memberi membantu. Kami terima kasih, untuk mencoba saya. Ada mobilnya dong Mobilnya juga bisa gerak ya Gak cuman buat pajangan doang guys Ini NPCnya sih Gila banget guys Rame banget sumpah kotanya Dan ini apaan nih Wah apaan tuh Jadi kayaknya setiap predator itu bisa dipasang-pasangin kayak monster-monster gini ya Tapi gue gak tau sih itu fitur apaan Apakah pet atau apa gitu kan Kayaknya bukan pet sih Dan ini Dia bisa ngatur ulang interior di ininya kah Wah gila sih Bisa gitu anjir Oh jadi ada beberapa item yang bisa kita pindah-pindahin Kita interact gitu ya Tapi juga ada beberapa item yang gak bisa kita apa-apain guys Ini game kompleks banget sih Oke dia telepor Wispuluka BTW meja-meja di toko ini tuh bisa dihancurin gak ya Buah-buahnya ada jeruk Ada semangka Ada durian BTW di Cina ada durian kah MC kita disini tuh bisa ngomong gak ya Nasaran gue guys Kayaknya gak bisa ya Bisa kah dia ngomong Oh iya Kayaknya masih bisu gitu guys Sejauh ini ya Ini kalau misalnya kita Nongkrong di tengah jalan gini Kalau misalnya kita berak mobil Bisa gak ya Wih bisa naik mobil Buset Bisa naik mobil Wah gila Udah kayak project Mugen ya Oke kita juga bisa jadi berubah kayak monster-monster yang kita pilih gitu guys Dan dia bisa sembunyi di bawah kayak platform gitu dong Wah ini bakalan GG banget sih Oke dia kayak interact NPC gitu Bisa diajakin ngomong kah Oh kita kayak nyadap isi ininya ya Isi telponnya guys Oke ini fitur screenshot kah Ini kacau sih Kalau beneran rilis global kacau sih ini Oke kita kayak bisa nge-build gitu kah Wah Gak kebayang sih gue Bisa nge-build juga dong Dan nge-buildnya juga bisa asal-asalan gini guys Oke bisa tambahin juga Bisa kayak ditambahin juga gitu guys Dari alat-alat yang kita temuin di jalanan gitu Terus bisa jalan kayak itu Wih bisa jalan dong Bisa terbang juga coy Wah Bisa gitu buset GG sih Ini tuh bisa dibilang kayak versi upgrade-nya Wuthering Wafest Tower of Fantasy Dan juga Project Mugen sih Jadi kalau misalnya 3 game 2-2 disatuin Hasilnya bakalan kayak gini guys Ini kalau rilis global Gue rasa Genshin bakalan Safety parah sih ya Kalau kayak gini ceritanya guys Tapi masih lama sih Oke itu dia Akhirnya kelar juga Oke guys Kira-kira seperti itu ya Untuk gameplay game yang bisa kita lihat tadi Namanya itu Wang Yue Dan menurut kalian gimana Apakah game ini tuh bakalan worth it atau enggak Karena menurut gue Itu GG parah sih Asli guys Ini bakalan GG parah sih Dan ya mungkin Gue bakalan bahas disitu aja ya Karena kalau misalnya gue bahas Untuk websitenya Disini tuh juga gak ada yang perlu dibahas guys Karena masih menggunakan bahasa Cina juga Dan tadi gue juga udah kasih tau ke kalian Gimana caranya buat register Dan ya mungkin sampai disitu dulu aja Untuk informasi game kita kali ini Dan seperti biasa Untuk kalian yang suka video ini Jangan lupa untuk like Tinduga subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye